Intro Selamat pagi pemirsa, live viral news kembali hadir. Cawpres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku akan gaspol menyosialisasikan diri sebagai pacawpres setelah pernah tugas sebagai gubernur Cawa Tengah. Ganjar sesuai dengan jadwal, jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023. Dia yang ditemui di Puri Gedeh, Semarang, Jawa Tengah mengaku akan fokus berkampanye menjelang Cawpres 2024. Dia akan gaspol keliling ke masyarakat untuk menyosialisasikan dirinya sebagai Cawpres. Ganjar Pranowo mengaku tidak bisa gaspol untuk menyosialisasikan diri pada saat ini, lantaran ia merasa masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan sebagai gubernur Cawa Tengah. Ganjar meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pihaknya mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Gubernur Jatang dua periode itu menyebut masih butuh mengobrol dan ngopi terlebih dahulu untuk menentukan pasangannya pada kontestasi Pilpres. Sementara itu ketika ditanya soal nama-nama kandidat yang akan mendampingnya, Ganjar menyebut masih banyak kemungkinan adanya nama baca pres potensial baru, tak terkecuali Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebelumnya juga diberitakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani masih mempertimbangkan lima nama bakal Cawa Pres yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Kelimanya meliputi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ada pula Menteri TUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Unoh, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.